PASANGAN PUTU PATLU Akan ada pameran yang memamerkan mahkota berlian termahal di dunia. Pameran di kota Purpurinagar ini untuk pertama kalinya. Mahkota itu dipamerkan. Ini hebat! Kita pasti akan datang ke sana. Kita akan mendapatkan mahkota itu. Dan kita akan mencurinya. Wah bos, wah. Itu kuisi yang indah, tapi tidak ada gunanya bos. Karena setiap kali kita merampok sebuah pameran, Motu dan Patlu pasti akan menangkap kita bos. Kenapa kita tidak datang sebagai orang biasa saja dan menikmati pameran itu bos? Iya, benar sekali bos. Kita bisa ke sana sambil makan popcorn. Udah diam kau kepala jagung. Kita bukan orang biasa tahu, kita ini penjahat ternama. Wah bos, wah. Itu kuisi yang indah. Tapi sekali lagi tidak ada gunanya bos. Motu dan Patlu pasti akan menangkap kita. Kali ini bukan kita yang melakukan kejahatannya. Pikiranku yang cerdas sudah dipenuhi dengan ini mengagumkan. Mengerti? Kita akan menculik Patlu. Dan kemudian Motu akan merampok mahkota itu sebagai tebusannya. Bos, bos. Apa ide ini akan berhasil, bos? Aku ini ahlinya dalam penculikan. Ayo, kita persiapkan diri untuk penculikannya. Ada apa, Motu? Kami sengaja datang hanya untuk menculikmu. Jadi pertama kami pukul kepala Motu dan buat dia pingsan agar tidak menghalangi kami. Apa? Kamu sudah memukul kepala Motu? Bos, bos. Kurasa kita harus bandalkan penculikan itu dan lari. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu lari. Hei, mau kemana? Melawatmu ya. Apa yang kau lakukan? Apa ini? Kami datang mau menculikmu. Tapi kau tidak takut kemana kami semua. Malah memukuling kami seperti ini. Beraninya kamu mumpul temanku ya. Awas. Lari. Tuh. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Kami telah menculik Patlu. Kalau ingin menyelamatkan dia, kau harus segera datang ke sini. Halo? Apa? John, aku hitung sampai tiga. Kembalikan Patlu padaku atau aku akan memukul kalian semua. Aku akan pukul kalian hingga tidak bisa mengendali wajah kalian sendiri. Ayo. Aduh. 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 Hentikan. Hentikan. Aduh. Aduh. Kau belum menghitung satu dan dua kan? Tapi langsung tiga saja. Ini curang. Apa aja, Motu? Kau curang? Aduh. 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 Sekarang lihatlah ke gunung itu, Motu. Patlu terikat di sana dengan bom mengelilingi tubuhnya. Anakku aku nomor dua berada di sana. Kau tidak berhenti memukuli kami, dia akan meledakan patuh segera. Aduh. Jangan lakukan apapun pada temanku. Aku akan lakukan semua perintahmu. Kau hanya harus merampok makota berlian yang ditampilkan pada pameran dan berikan pada kami. Aku menangkap perampok, bukan aku yang perampok. Ya, hari ini kau jadi perampoknya. Kalau kau ingin selamatkan temanmu itu, kau harus merampok. Mengerti, Motu? Jangan macam-macam. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Aku akan lakukan apa saja untuk selamatkan Patlu. Jadi, kau harus menjadi patung seperti ini ya. Dan berdiri tepat di sana. Setelah ada kesempatan, curi makotanya. Aku akan cari tahu dulu, Leicester dari Paris ini cukup kuat untuk kuda. Aduh. Aduh. Cukup. Aduh. Sakit tahu. Sudah hantikan. Atau aku tidak akan melihat Patlu untuk selamanya. Itu dia. Inspektur Cinggum, di mana Motu dan Patlu? Tidak ada tanda-tanda kedatangan mereka. Aku juga mencari mereka. Aku berpikir ingin menjadikan mereka petugas pengamanan di sini. Tapi mereka berdua tidak kelihatan. Sebaiknya telpon saja mereka. Ada yang bersin di belakangku. Tapi tidak ada orang di sana. Lalu siapa yang bersin? Pergilah sana. Kenapa kau mengganggu aku? Siapa di sana? Siapa? Siapa yang berteriak tadi? Jalankan saja tugasmu. Apa Patung tidak boleh bicara terus? Ayo cepat. Maafkan aku. Maafkan. Lihat ini. Raja ini marah. Tapi dia benar. Aku harusnya bekerja saja. Ya ampun. Sang Raja bicara. Tapi Patung kan tidak bisa bicara. Benar sekali. Patung tidak bisa bicara. Astaga. Kenapa dia bisa bicara? Ini tidak bisa bicara. Aku pasti sedang berhayat. Tidak, tidak. Pergi sana tikus. Pergi sana. Pergi sana. Patung ini berteriak. Patungnya berteriak. Kenapa bisa begitu? Kenapa, kenapa, kenapa? Patung ini tidak berteriak. Kau datang ke sini untuk menjaga Patung dan menjaga Mahkota Berlian itu. Fokus pada pekerjaanmu. Ayo cepat. Sana lakukan. Oh, maaf. Maaf. Maafkan aku, Tuhan. Aku datang untuk menjaga Mahkota Berlian. Maafkan aku, Tuhan. Raja ini benar. Aku harus fokus dalam bekerja. Aduh, Inspektur Cinggum. Bagaimana mungkin Patung ini bisa bicara? Astaga. Ini tipuan lagi. Ada yang tidak beres ini. Tidak mungkin bisa bicara. Apa ini? Aduh. Tolong. 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 Ada tikus di celanaku. Tolong. Aduh. Ada tikus di celanaku. Tolong keluarkan. Lari semuanya. Keluar. Ada tikus di celanaku. Pameran ditutup. Silakan datang lagi besok. Alarmnya berbunyi. Astaga. Mahkotanya telah dicuri. Halo? Oh, iya. Baik. 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 Ya, baik. Ini. Ambil mahkota berlian ini dan lepaskan patlu. Angkat tangan. Waktu bermain kalian sudah habis. Mungkin Motu yang mencuri mahkota itu. Tapi dia telepon aku. Dan menjelaskan alasannya kenapa dia melakukan ini. Terima kasih. Terima kasih, Motu. Turunkan pistolmu, Inspektur Cinggum. Atau nomor dua akan meletakkan patlu dengan bom itu. Lihatlah. Anakku aku si nomor dua memegang remote kontrolnya. Aku tidak takut dengan daerah terpencil. Tugas adalah yang utama. Kalian semua ditangkap. Kalian semua ditangkap. Kalau tidak. Motu dan patlu, kalian selalu menjadi masalah buatku. Kalian sering membuatku masuk ke dalam penjara menyulikan hidupku. Nah sekarang, kalian berdua akan bertarung dan siapapun yang kalah, aku ledakan dia dengan bom ini. Mulanya bertarung pada hitungan ketiga. Ayo cepat, bertarung sekarang juga. Jangan buang waktu lagi. Satu, dua, tiga. Aku sudah kalah. Cepat lepaskan patlu. Biarkan dia pergi. Tidak, aku yang kalah. Aku tidak bisa bangun lagi. Biarkan Motu pergi dan ledakan aku saja. Kalian berdua ingin diledakan rupanya ya. Agar kalian bisa menyelamatkan diri. Begitu. Sungguh pertemanan yang luar biasa. Aku hancurkan pasangan Motu dan Patlu hari ini. Kalian sungguh menyebalkan. Nah sekarang ada peraturan baru ya. Aku ledakan seseorang yang menjadi pemenangnya yang kalah akan diselamatkan. Ayo bertarung. Terima kasih telah menonton. Patlu terimalah kekalahan. Ayo. Tidak, Motu. Kamu saja yang kalah. Aku tidak akan membiarkanmu menang hari ini. Tidak ada pasangan sebat Motu dan Patlu. Ya ampun. Aku belum pernah melihat pertemanan sebat itu hingga hari ini. Mereka berdua ingin diledakan dan saling menyelamatkan satu sama lain. Ini pertama kalinya aku senang melihat Motu dan Patlu. Aku ingin lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah kali ini. Ayo bertarunglah. Patlu, peruntung kosong otaku tidak bisa berfungsi. Cari cara cepatlah. Sampai kapan kita harus bertarung seperti ini? Aku dapat ide. Nomor dua, tekan tombol remote-nya. Jol akan belajar bersama kami. Ayo. Bos, apakah aku harus tekan tombolnya? Apa? Jangan, jangan, jangan tekan tombolnya. Aku kalah, aku kalah. Susah sekali menang melawan Motu dan Patlu rupanya ya. Ya ampun. Inspektur Cinggum. Tolong aku. Bawa aku ke dalam penjara saja. Astaga. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggum. Maaf, maaf. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Motu dan Patlu. Itu mustahil. Lomba Keberanian Layat kota Purpuri, hari ini adalah Lomba Keberanian. Kami ingin lihat siapa yang paling berani di kota kita. Apa kalian semua sudah siap untuk melaksanakannya? Ya, jangan tunda lagi. Ayo kita tunjukkan kekuatan. Ya, kami siap. Baiklah, Lomba Pertama adalah mendaki gunung berbahaya ini dengan bantuan tambang saja. Baiklah kalau begitu. Aku yang akan memimpin pertandingan kali ini. Inspektur Cinggum, kau tidak ikut dalam perlombaan ini. Jika aku ikut serta di sini, kalian pasti akan kalah. Dunia akan tahu bahwa tidak ada yang lebih berani daripada Inspektur Cinggum. Baiklah, sekarang pertama mendaki pegunungan. Bersiap, siaga, mulai. Bersiap, siaga, mulai. Sini, berikan padaku. Biar aku perlihatkan padamu. Terima kasih, Patlu. Lemparan tambangmu seperti pendaki gunung profesional saja. Ya ampun, Motu dan Patlu masih di bawah sana. Mereka tidak bisa melemparkan tambang ke atas. Motu kan cuma tahu makan samosa. Dia tidak bisa melakukan hal yang lain. Motu dan Patlu, bagaimana mereka berdua bisa cepat berada di atas sini? Cara apa yang mereka gunakan? Itu disebut dengan cara harimau. Cara harimau? Aku tidak pernah mendengar cara itu. Setelah pertandingan selesai nanti, aku akan belajar cara itu dari kalian. Tahap kedua perlombaan kita adalah menunggang banteng liar. Kau harus bekerjasama dalam hal ini. Kendalikan banteng itu dan kemudian tunggangi dia. Ya ampun, banteng itu terlihat berbahaya sekali. Kau tidak perlu takut, Casita Ram. Aku punya semprotan yang akan membuat banteng ini tunduk. Setelah kita semprotkan cairan itu, dia akan menjalankan semua perintah kita. Ya kan? Patlu, cepat. Duduk di atas banteng itu. Motu, aku rasa banteng itu akan menyerang kalau kau memakai baju merah. Tolong bagaimana nih? Ya tolong. Lihatlah Motu dan Patlu. Ayo cewalah. Kita menunggang banteng itu. Tolong. Ayo naik. Ayo... Ayo... Bagus sekali, bagus sekali. Mau tupat lu? Kalian berdua memang hebat. Sekarang semuanya harap tenang dan masuklah ke dalam kastil kosong. Ambilkan piala yang terdapat di dalam sana dan kembali kemari. Tapi kau harus datang ke sana pada tengah malam. Tidak sekarang. Astaga, aku takut pada hantu. Inspektur Cinggum, tidak ada yang disebut dengan hantu. Aku sering datang ke kuil itu di malam hari. Dan hari ini, kau layak menjadi hantunya dan kita buat takut orang lain saja. Kita harus lihat siapa yang paling berani dan tidak takut walaupun bertemu dengan hantu. Aku akan menakuti mereka sehingga mereka ingat bahwa itu aku. Bagus sekali, Inspektur Cinggum. Aku akan datang untuk membantumu. Nah, sekarang cepatlah. Ambil pakaian hantunya dan naik ke dalam kastil itu. Aku akan menemanimu nanti. Nah, coba lihat. Mereka sudah datang. Baiklah kalian semua, masuklah ke dalam. Cari piala emas dan kemudian kembali lagi ya. Setelah itu, kita umumkan siapa juaranya. Jalanlah hati-hati. Ini kuil yang mengerikan. Banyak orang bilang bahwa hantu gentayangan pada malam hari. Aduh, aku juga pernah dengar hal itu, Pak. Hei, kau tidak perlu takut. Dengan adanya aku, tidak ada hantu yang berani mendekatimu. Kita lihat siapa yang paling berani hari ini. Baiklah semuanya, semoga beruntung. Ayo mulai. Dalam pengalamanku selama 20 tahun, aku tidak pernah melihat hantu. Karena tidak ada yang disebut hantu. Ya ampun, hantu. Tidak ada yang disebut hantu. Ini hanya kata orang saja. Eh, Casitaram, kau jangan takut. Aku ini seorang ilmuwan. Dan ilmuwan bilang, tidak ada yang dibilang hantu. Lihatlah. Tapi apa pendapatmu? Aku, aku, kalau aku bilang ada-ada yang namanya hantu. Ada hantu. Dia sudah pingsan. Bagaimana denganmu, Casitaram? Ya ampun, hantu itu tahu nama aku. Bagaimana ini? Ada hantu. Ibu. Sekarang, giliran yang lain. Apa ini? Mereka berdua pingsan. Kakak, ayo bangun. Kakak. Casitaram? Halo? Bangun. Bangun. Kakak, ada apa? Kenapa kau jadi pingsan seperti ini? Biarkan saja mereka berbaring dulu di sini. Kita jalan terus dan mencari pialanya. Pemberantas hantu, pemberantas hantu. Usirlah semua hantu pengganggu. Jangan biarkan hantu itu keluar. Jangan biarkan hantu itu keluar. Aku ada bersamamu. Kau lihat kan? Bagaimana aku memukul hantu? Apa? Kau memukul hantu? Hantu. Lihatlah dia terbang ke arah kita. Artinya, hantu itu ada ya? Bangun, bokser. Bangun. Kalau kau pingsan, apa yang akan terjadi pada aku? Aku rasa, pingsan adalah cara terbaik. Dua orang tumbang lagi. Sekarang, giliran Motu dan Matlo. Mereka semua sudah pingsan. Ada masalah di sini. Sudah, tenang saja. Pokoknya kita harus hati-hati. Dan terus waspada. Ya ampun, ini kan minyak hitam. Sekarang kita jadi hitam begini. Hantu. Hantu, hantu. Aku lihat hantu. Tapi kalau dia hantu, kenapa dia ketakutan? Ayo, ikuti dia. Ya ampun, sekarang kena tepung. Hantu. Ada apa? Kenapa malah kau yang ketakutan? Hantu. Hantu sungguhan. Hantu. Hantu sungguhan. Aku melihat hantu sungguhan. Tidak ada yang namanya hantu. Kau menakuti yang lain, tapi kau sendiri yang ketakutan. Hantu. Hantu. Lihat, itu hantu putih. Hantu putih. Hantu putih. Ternyata Inspektur Cinggum dan Pak Wali Kota yang berpakaian hantu. Mereka mencoba menakuti kita. Tuhan, ini pialamu. Ini bukanlah punya kami, tapi punyamu. Kalian berdua yang pantas mendapatkannya. Kalian berhasil malah menakuti kami. Motu Patlu, kalian adalah orang yang paling berani di Furfuri Nagar. Selamat untuk kalian. Selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.